Pasangan Lukas NMB dan Clementinal berpeluang sebagai calon tunggal pada Pilgub 2018 mendatang. Pada pemilihan Gubernur Papua tahun 2018 mendatang dengan jumlah 48 kursi di DPRP Papua dari total 55 kursi. Dan rekomendasinya yang saya bahas itu sesuai dengan itu. Dan demikian anak PDIP karena kita bersaudara di Jaya Wijata klaim dia punya perusahaan. Kita tidak mau ganggu. Tidak akan dia urus sampai dia berhasil atau tidak dan kita ikutnya saja. Tapi prosedur partai kita sudah ikuti juga. Nah, nanti kita lihat PDIP kalau bergabung untuk bangun Papua, kita akan bergabung. Sementara itu dari 10 partai yang dipastikan telah memberikan dukungan kepada Lukas NMB dan Clementinal agar maju kembali pada pemilihan Gubernur Papua tahun 2018 yaitu Partai Demokrat, Partai PAN, Partai P3, Hanura, PKPI, Gerindra, Golkar, PKS, Nasional Demokrat, dan Partai PKB. Selain itu, Gubernur Papua juga menyampaikan dari 10 partai politik yang mendukung dirinya dan Clementinal telah mengeluarkan form B1 KWK. Sehingga Lukas NMB dan Clementinal tinggal mendaftar sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua periode 2018-2023. Freddy Nuboba, Anjusti Vijayapura memberitakan.